PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Perumahan Bukit Batuah, rencananya akan membangun 6.000 rumah dan dipastikan akan ada pula 6.000 kepala keluarga Dengan jumlah tersebut, pihaknya mendorong pengembang atau developer menyediakan lahan untuk fasilitas pendidikan tingkat SD maupun SMP Agar anak usia sekolah di wilayah tersebut dapat tertampung atau terakomodir Dengan kondisi tersebut, persoalan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang setiap tahunnya menjadi dapat teratasi PEMBICARA 1 Itu dia makanya itu ambilnya itu yang perlu diubah Harus setiap pengembang yang sudah membangun sekian berapa ribu itu Minimal harus menyiapkan itu sarana umum dan sarana sosial untuk membuat sarana pendidikan Itu yang betul Anda tidak mendorong untuk kesana Pak? Ya kita mau kita coba, kita dorong kesana itu Kita harus up nanti itu Pengembang ke belakang 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 Sekarang kebanyakan fasum-fasum itu yang legalitas yang belum jelas sudah diserahkan begitu dibangun bermasalah Nah kita kepengennya itu betul-betul yang hibah murni gitu loh Ya kan jadi kita gak ada istilahnya pembebasan lho dibebaskan lho itu nanti bermasalah Ujung-ujungnya nanti menyakut ini menyakut itu Kita transparansi apa saja Kita nawaitunya kita ikhlas bekerja untuk masyarakat Perumahan mana Pak yang layak? Perum batuah Perumahan Bukit Batuah Perumahan Bukit Batuah Itu saya layak, itu sudah sangat banyak itu Tim Liputan TV Beruang melaporkan